Tidak sampai begitu dan mereka belum bisa menerima saya. Saya bisa bersumpah saya tidak akan marah mereka sedikitpun. Tak mau kalah dari Aurel, Kadi terciduk lakukan ini untuk membahagiakan sang suami Raul Lemos malah kena sentil begini. Sama-sama memberikan ucapan manis pada orang yang dicintai di perayaan Hari Ayah Sedunia. Chris Ayanti menunjukkan pengabdiannya dan rasa cintanya dan penghormatannya pada suaminya Raul Lemos. Sementara sebelumnya Aurel Hemansah terlebih dahulu mengucapkan kepada pipinya selamat Hari Ayah. Tepat pada tanggal 21 Juni 2020 kemarin adalah Hari Perayaan. Ayah Sedunia seluruh umat manusia lantas mengukapkan cinta kasihnya pada sang ayah masing-masing. Namun berbeda dengan penyanyi yang kini menjabat sebagai anggota DPR Chris Dayanti. Pasalnya wanita yang biasa di Sapa Kari ini memilih untuk menuliskan ucapan selamat Hari Ayah kepada suaminya Raul Lemos. Kami harap kamu merasa terhormat selama bertahun-tahun memimpin keluarga kami dan setiap hari kami harap kamu merasakan betapa kamu dicintai. Selamat Hari Ayah Raul Lemos tulis Kari dalam bahasa Inggris. Sebelumnya diketahui Aurel Hemansah rupanya telah memberikan ucapan manis pada sang ayah. Anang Hermansah tak lupa Aurel juga menyematkan ucapan terima kasih dan rasa bangganya kepada Anang yang biasa ia panggil pipi. Happy Father Day ayah terhebat di dunia. Terima kasih sudah mengajari banyak hal dalam hidupku. Terima kasih telah mendidik aku sampai saat ini. Pipi ayah yang hebat yang selalu mendidik anak-anaknya dengan caranya sendiri. Tulis Aurel Hemansah. Lebih lanjut Aurel mengungkapkan Aku bangga banget punya sosok ayah yang sangat hebat kuat. Terima kasih telah menjaga aku sampai saat ini sekali lagi. Happy Father Day Pipi. Love you so much. Tandas Aurel. Ternyata ucapan dari Aurel yang mendahului sampai yang dari Kadeh yang diduga bahwa Kadeh stalking mengikuti nguntit dari Instagram putrinya tersebut merasa tak tega bila Raul juga tak ada yang mengucapkan hari ayah tersebut. Bagaimana anak-anak Raul yang lain? Anaknya yang sudah besar hasil penikahannya dengan secan yang hubungannya harmonis baik. Benarkah persetewan saling sentin? Perang media, perang sosmed ini masih terus berlangsung antara Kadeh dan Aurel. Apakah benar? Kata sebagai netizen bahwa Kadeh sekarang merasa ada sedikit perasaan tidak enak terhadap kehidupan Anang Hermansa. Asik, kolarga asik. Bagaimana kira-kira menurut kalian, guys, terkait hal ini? Tentunya hal ini adalah saling menghargai, saling memberikan ucapan. Artinya yang satu kasih ucapan begini kemarin pun sempat Aurel memberikan sampaian yang sangat baik dan mengumbar kemesraannya bersama keluarga asik, keluarga Anang. Begitupun tak kalah Kadeh juga ingin mengumbar kehidupan pribadinya bersama putra-putrinya termasuk dengan suami tercintanya si Raul Lemos terkait hal ini, netter mengomentari unggahan Kadeh yang diduga juga menyindir Raul Lemos Apakah mungkin si Aurel tak mengucapkan hari ayah pada Raul atau karena putra-putri Raul tak menyampaikan ucapan tersebut? Inilah berbagai sampaian dari warganet atas kejadian tersebut atas hari Friday yang diucapkan oleh Aurel maupun oleh Kadeh Mana ada ayah yang terhebat ngerebut bini orang? Komentar salah satu akun Pipi Anang, real father terhebat yang sebelah Faikah, Emosentawa Mimi Kadeh, makan yang banyak ya biar kuat karena untuk jadi pura-pura bahagia itu perlu tenaga yang kuat timpal akun yang lainnya ini yang dibilang bibir tersenyum tapi mata nggak bisa bohong ya kelihatan tertekan banget timbul akun lainnya lalu bagaimana mood kalian guys terkait hal ini terkait singgungan netizen sampai netizen yang mengatakan bahwa Kadeh keluarga Raul Lemos ya kurang bahagia Kadeh tertekan dan lain-lain kira-kira bagaimana mood kalian terkait hal ini guys jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk, bye bye